Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Toki 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengasah skill penyerang target main yang menurun agar makin tajam, makin gacor, dan makin tersohor Tapi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi guys melainkan menggunakan akun milik Bang Sofian yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemain secara militer atau secara individu guys Nah, barangkali ada teman-teman khususnya para sultan yang males buat melatih pemain secara tim atau secara militer karena waktunya akan sangat lama kamu bisa hubungi saya via Whatsapp Selain itu, buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini tapi kamu bingung mau top up dimana Nah, kebetulan banget guys, saya rekomendasikan tempat top up yang aman, murah, dan yang pasti amanah yaitu di Instagramnya KianoStore guys dan linknya sudah saya sumatkan pada deskripsi video ini Terima kasih Oke guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini Oke guys, jadi ini adalah penyerang targetman yang akan saya latih secara individu atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai melatih pemain secara militer namanya Wahyu Wijin Nurdin usianya 23 tahun kualitas keseluruhannya ada di angka 127% dia bisa bermain di 2 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus spesialis pendendang bebas tinggi badannya 194 cm berat badan 94 kg dan hanya kaki kanannya saja yang bagus untuk menendang nah alasan kenapa Bang Sopian tertarik untuk mengasah kembali skill penyerang ini yaitu karena performanya musim lalu sangat bagus jadi musim lalu dia sukses mengemas 114 gol di semua kompetisi dan dengan performanya yang sangat bagus dia sukses membantu Jaguar FC meraih 2 tropi atau meraih double winner musim lalu guys oke sekarang langsung saja mari kita masuk ke menu latihan oh iya karena pemain ini sebelumnya pernah dilatih secara individu jadi proses latihan yang akan saya lakukan kali ini tidak langsung pada atribut kuncinya ya guys ya tapi lebih fokus mengembangkan lagi atribut terang yang masih rendah nah tujuannya yaitu agar proses sesi latihannya bisa berjalan dengan baik karena jika kita langsung fokus meningkatkan atribut kunci pemain ini yaitu penyelesaian dan tembakan itu bisa membuat proses latihannya berjalan kurang baik guys dan peningkatan atribut juga bisa jauh lebih lama dan tentunya akan memakan lebih banyak poster kondisi yang kita miliki untuk itu proses mengasah skill pemain agak sedikit berbeda dengan cara melatih pemain secara militer untuk yang pertama kali jadi buat teman-teman yang penasaran pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham oke jadi penyerang targetnya ini memiliki atribut kunci tembakan dan penyelesaian dan kita cek untuk skill atau keterampilan penyerangnya sudah di level legenda ya guys ya dimana ini adalah level tertinggi yang ada jadi meskipun kualitasnya bintang 7 tapi keterampilan menyerangnya level legenda jadi pemain ini bisa sangat berbahaya ketika mendapatkan bola di area pertahanan lawannya guys sementara untuk level fisik dan mental masih elite ya guys ya elite kemudian setelah elite apa ya elite kelas dunia karena superstar baru legenda jadi masih sangat lama untuk bisa sampai ke level legenda untuk itu kita akan kembali mengasah skill pemain ini guys nah fokus pertama pada sesi latihan pertama untuk mengasah skill penyerang target ini kita akan kembangkan untuk atribut pendukung karena sudah tidak memungkinkan untuk melatih atribut kuncinya karena ketika kita fokus melatih atribut kunci justru itu bisa membuat sesi latihannya berjalan lebih sulit ya guys ya dan tentu akan memakan lebih banyak poster kondisi jadi fokus kita pada atribut pendukungnya aja guys pendukung dulu habis itu baru atribut yang lain guys nah kebetulan disini untuk atribut pendukung yaitu kekuatan untuk seorang target main masih rendah di angka 120% guys jadi kita akan kembali meningkatkan atribut kekuatannya disini nah untuk melatih pemain secara individu kali ini saya diberikan modal sebanyak 405 booster kondisi tapi saya tidak akan menghabiskan semua booster kondisinya guys jadi targetnya cuma hingga kualitasnya meningkat di angka 140 dari 127% hingga ke 140% guys oke nah tadi kita sudah bahas bahwa kita akan meningkatkan atribut kekuatannya ya guys ya dan untuk meningkatkan atribut kekuatan sekarang kita bisa pilih drill kemudian kita bisa menggunakan drill latihan fisik maupun mental bisa juga atau kamu bisa menggunakan drill latihan apapun yang mengandung atribut kekuatan guys sebagai contoh disini ada drill latihan permainan kontak nah disini ada atribut kekuatan tapi mengandung atribut keringan sementara untuk drill latihan lain ada juga di bertahan guys bertahan nah ini ada hentikan penyerang dimana dari drill latihan ini akan meningkatkan atribut kekuatan keberanian penjagaan tackle dan ada giringannya juga jadi kita akan hindari giringan terlebih dahulu karena atribut giringannya sudah cukup tinggi jadi kita hindari kemudian dari penyerang juga ada dimana atribut kekuatan ada pada drill latihan teknik menembak nah untuk itu kita bisa fokus ke fisik serta mental aja guys dimana atribut kekuatan berada di beberapa drill latihan seperti drill latihan kebugaran kemudian lari bolak balik sementara drill latihan lain yaitu peregangan guys kita cek lagi untuk pemain ini cek kecepatan 153 kekuatan 120 oke jadi kebugaran 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 122 jadi ini dua atribut ini masih bisa dibilang rendah ya guys ya kita akan tingkatkan fisiknya terlebih dahulu guys oke jadi kita bisa menggunakan drill latihan kebugaran guys kita gunakan drill latihan ini oke nah kondisi pemain akan minus 22,5% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan oh iya saya ingatkan lagi proses latihan ini akan berlangsung sangat lama ya guys ya akan berlangsung sangat lama jadi saran saya buat teman-teman yang kebetulan penasaran ingin melihat prosesnya dari awal hingga selesai siapkan kopi guys siapkan kopinya guys oke sesi latihan pertama ini belum selesai ini sesi latihan yang pertama nah agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan nama aplikasinya auto clicker dan kamu bisa menggunanya secara gratis dan kita akan menggunakan aplikasi auto clicker guys oke ini adalah aplikasi auto clicker dan kita bisa mengaktifkan mode multi target yang bawah nomor 2 kemudian kita close aja masuk ke game top 11 lagi nah disini kita bisa klik sekali di icon plus tarik disini guys tarik kemudian klik ubah durasi clicknya jadi 70 atau 80 atau 100 misalkan jaringannya bagus kamu bisa gunakan 70 misalkan jaringan standar 80 misalkan jaringan agak sedikit lemot gunakan 100 kemudian klik icon segitiga atau apply nah ini pastikan juga jangan tepat di di ini ya guys ya di keuangan nanti bakal masuk ke toko jadi ada di bawahnya biar gak mengganggu kemudian klik lagi tanda plus sekali geser nomor 2 di laporan guys ubah juga durasi kliknya ke 70 lalu oke nah kita apply lagi sekali stop nah pasin di garis ya guys ya soalnya kalau nanti ada di tengah-tengah malah mengganggu gitu guys nah yang ketiga klik lagi disini geser nomor 3 di posisi ulangi kemudian ubah lagi durasi ini jadi 70 guys oke kemudian apply stop latihan lagi oke ini percobaan pertama oke tidak ada yang mengganggu oke jadi seperti itu ya guys ya secara menggunakan aplikasi auto clickers dan sekarang kita lanjutkan lagi proses latihannya guys oke untuk agar nomor-nomor ini tidak mengganggu jalannya sesi latihan dan tidak mengganggu pandangan kita bisa hidden di bawah ini guys oke nah sekarang udah gak kelihatan dan kita bisa lanjutkan lagi guys oke jadi tugas kita cuma memulihkan kembali kondisi pemain yang kelelahan ya guys ya karena sesi latihan ini akan berlangsung cukup lama dan cukup melelahkan guys oke ngopi dulu buat teman-teman cuma ngopi dulu lah mantap sebenarnya nanti malam juga akan ada sesi live kalau saya sempat tapi insya Allah mungkin kita akan melatih tim milik pro player ya saat ini mereka berada di depisi 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 pamungkas dan musim lalu sepertinya mereka duduk di posisi empat besar top global guys jadi kita akan melatih satu squad beberapa pemain yang tentu sangat penting untuk mereka oke sekarang kita bisa tingkatkan lagi kondisinya dan atribut kebugaran naik di angka 130 kekuatan 128 jadi kita akan tingkatkan sampai di angka 150-an ya guys ya bentar-bentar kita cek dulu kreatifitasnya coba bentar kreatifitas 126 guys kreatifitas 126 masih ada kemungkinan naik nanti tapi fokusnya ke atribut kebugaran sama kekuatan dulu oke sebenarnya kita bisa aja naikin kreatifitas tapi yaudahlah nanti itu yang penting atribut pendukungnya dulu yaitu kekuatan ya guys oke kita pulihkan lagi kondisinya cukup 89 aja sayang banget beberapa persen hilang kalau dipulin 99 jadi bakal boros guys jadi disisakan ya guys ya gak perlu pul soalnya satu boster kondisi kalau gak salah bakal ningkatin berapa persen ya 16 persen apa 14 persen ya coba kita cek dulu satu kondisi bakal naikin 24 tambah 39 naikin lagi naikin lagi naikin lagi 84 nah kalau ini berarti 16 persen eh berapa 15 persen ya 99 oke kalau ini pas nah ini pas banget guys jadi kita ulangi lagi cek kebugaran 139 kekuatan 134 lanjut lagi soalnya boster kondisi yang kita miliki cukup minim ya guys ya jadi kita harus hati-hati ketika melatih pemain setaring dipidu atau ketika mengasah pemain seperti ini guys jangan sampai dilatih yang kita gunakan ternyata tidak sesuai yang ada nanti malah bisa membuang poster kondisi tanpa meningkatkan skillnya lagi oke 139 sabar pak kita buat sampai 150 guys nanti setelah itu baru kita up kekuatannya biar lebih tinggi dari atribut kecepatan tapi pemain ini bisa dibilang cukup bagus peningkatannya bisa 22 padahal usiannya sudah 23 oke 142 140 masih naik kita ulangi lagi sampai meningkat di angka 150 guys karena atribut kekuatan cukup penting untuk seorang striker dengan gaya main target man karena dia akan cenderung duel udara dengan backlawan backlawan juga punya backlawan juga punya atribut kekuatan ya guys ya jadi striker punya atribut bertahan yang terbuka yaitu penempatan posisi dan juga bertahan guys jadi 2 atribut itu nanti bisa diduelkan dengan backlawan dan striker yang kamu miliki oke kita ulangi lagi bentar guys kita ulangi lagi kita pulihkan lagi kondisinya 142 untuk kekuatan 144 untuk kebugaran sebenarnya atribut kebugaran untuk striker itu gelap ya guys ya tapi karena pemain ini membuka posisi AMC jadi atribut kebugarannya ikutan kebuka guys oke 145 146 kita buat sampai 150 sabar ya guys ya sesuai latihan seperti ini memang sangat menelanakan dan ini juga biar teman-teman tahu proses selamanya seperti apa kalau ini masih sedikit ya guys ya poster kondisinya cuma 400an nah kalau poster kondisi melatih dari awal itu dari bintang 3 atau bintang 4 itu poster kondisinya membutuhkan sangat banyak ya guys ya butuh banyak poster kondisi sekitar 1500an kurang lebihnya segitulah buat melatih posisi keahlian khusus kemudian atribut jadi prosesnya bisa lumayan lama jadi harus sabar jadi harus sabar guys oke 151 untuk kebugaran 149 untuk kekuatan cukup 1 kali latihan lagi sepertinya kekuatan akan meningkat oke mantap nah target sesi latihan pertama selesai sekarang atribut kekuatan ada di angka 150 kebugaran 151 guys kemudian kecepatan 153 kreativitas masih rendah di angka 126 nah pada sesi latihan berikutnya sekarang kita bisa fokus pada atribut kekuatannya lagi guys atribut kekuatannya lagi oke kita akan buat striker target man yang kuat nah disini ada atribut kekuatan reflect ini bakal berat bakal berat guys kalau naikin atribut tembakan dan penyelesaian jadi kita hindari dulu untuk atribut penyelesaian dan tembakan kita fokus pada atribut kekuatan nah disini ada hentikan penyerang ini bakal naikin atribut driblenya juga oke kita cari atribut kekuatan yang tidak mengandung atribut aduh sial anjir ena mohon maaf guys sinyal disini kayaknya kurang begitu baik oke kita coba laporan kita ulangi kembali kemudian pilih drill kita gunakan drill latihan yang mengandung kekuatan visi kekuatan kelincahan ini ada kebugarannya lagi kekuatan kelincahan kecepatan oke kekuatan ini juga ada juga hmm mana ya kayaknya mengandung atribut dribble semua oke kita coba gunakan permainan kontak gak apa-apa ada atribut driblenya gak apa-apa jadi latihan ini mengandung atribut kekuatan serta giringan untuk seorang striker penjagaan keberanian agresivitas ini terkunci atau atribut gelap untuk seorang striker karena atribut ini mengandung atribut gelap jadi biasanya peningkatan sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat guys nah sekarang kita sudah mengisi semua slot kondisi menakan minus 13,5% lalu konfirmasi dan mulai latihan nah masih naik ya guys jadi kita tingkatkan berapa persen sekitar berapa ya 60% kita coba tingkatkan sampai 60% dulu kita tingkatkan atribut kekuatan sampai 160% guys oke naik atribut kekuatan oke bagus sekali 132% guys kekuatan x152 dribble 163 masih cukup lama oh ya guys jadi teman-teman di awal musim ini rencananya mau latih pemain seperti apa nih guys ringer side forward target man yang anceh pulse nine boxer atau back mola-bola wingback pullback atau apa nih kira-kira guys coba coba user pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini guys biar rame guys tapi jangan lupa di like dulu videonya biar saya makin semangat bikin konten seputar game top 11 guys dan buat dan buat teman-teman yang ingin berdonasi teman-teman yang berencana untuk membantu saudara-saudara kita di palestin bisa donasikan sedikit rezeki kamu melalui nomor rekening yang ada di deskripsi video ini guys atau misalkan teman-teman mau donasi untuk saya juga bisa kamu bisa gunakan tombol supertanks yang ada di bawah video ini jadi nantinya mungkin donasi dari teman-teman bisa saya gunakan untuk membangun kamar konten sendiri guys karena saya belum punya kamar buat konten sendiri tau sendiri gaji dari YouTube gak seberapa jadi sampai saat ini belum bisa bikin kamar konten ya mohon maaf kalau misalkan suara video-video saya pasti selalu berisik ada motor jangkrik dan apapun itu pasti masuk semua guys oke sekarang atribut kekuatan sudah naik di angka 160% ya guys ya dan sekarang kita bisa fokus lagi pada atribut kekuatan tapi menggunakan drill latihan yang berbeda guys sekarang kita bisa ulangi kemudian comeback kembali pilih drill nah disini kita bisa gunakan drill latihan yang tidak mengandung atribut dribble nah disini ada kekuatan kebugaran kecepatan ini bakal naik juga mungkin kita gunakan untuk kekuatan kelincan keberanian ini aja guys lari bolak-balik lari bolak-balik kita gunakan drill latihan lari bolak-balik dimana dari drill latihan ini mengandung atribut kekuatan dan juga kecepatan sementara untuk kelincan untuk menjaga gawang keberanian untuk back atau untuk berandang guys kondisi pemain akan minus 18% lalu klik kompirmasi dan mulai latihan lagi oke kita ulangi lagi sesi latihannya guys karena atribut kebugaran sebenarnya gelap ya guys untuk seorang striker jadi fokusnya kekuatan sama kecepatan oke bentar lagi naik ke 140 guys udah 135 jadi peningkatannya lumayan cepet enggak nyampe 100 kondisi udah 135 ya guys ya bagus berarti peningkatannya nih guys setelah ini kita mungkin fokus ke kreatifitasnya dulu guys atau ke atribut sundulan bang sopian sebenarnya ingin agar pemain ini bisa naik ke 160 kayaknya bakal bisa misalkan kita lanjutkan lagi kayaknya bisa atau mungkin kalau udah besar makin sulit tapi kita coba dulu lah sampai 140 nanti misalkan bang sopian ingin naikin lagi sampai 160 mungkin kita bisa arahkan lagi oke 166 untuk atribut kekuatan kita buat sampai 170 dulu guys kita buat sampai 170 dulu oke kemudiannya naik kekuatan naik juga kekuatan 169 oke kita buat sampai 170 melebihi atribut dribble kali ya guys ya oke sekarang kita perhatikan lagi kekuatan 170 kita ulangi lagi guys oke 171 guys 171 nah disini kita bisa gunakan dribble latihan lain guys untuk meningkatkan atribut kekuatannya lagi tapi untuk menghindari atribut kecepatannya juga jadi fokusnya ke atribut kekuatan ya guys ya karena target main cenderung adalah penyerang yang kuat untuk duel udara dan dia bakal duel dengan center back lawan yang punya kekuatan serta penempatan posisi yang bagus nah sekarang kita bisa ganti dribble latihan lagi dan kita bisa kembali menggunakan dribble latihan kebugaran guys oke kita tingkatkan sampai 180 ya guys ya kita tingkatkan sampai 180 itu berarti naiknya 10% dari sekarang guys oke perlahan aja guys kalau modalnya sedikit perlahan kekuatan gak perlu tergesa-gesa jadi per 10 hingga 20% aja udah cukup gak perlu buru-buru ingin meningkatkan atribut kekuatan hingga langsung gede gitu guys jadi kita pilih-pilih dribble dulu untuk mengatur atribut yang ingin kita tingkatkan agar tidak terlalu tinggi jadi tujuannya agar kita bisa menentukan sendiri atribut kunci dan atribut pendukung pemain ini guys kalau kamu cenderung menggunakan satu dribble latihan yang sama dengan menggunakan tesi latihan berulang kali tanpa kamu menghitung berapa peningkatannya itu biasanya akan membuat peningkatan atribut justru tidak sesuai guys terutama untuk pemain-pemain yang gimana ya untuk kualitas yang masih rendah dan modal booster kondisinya minim ya guys ya kecuali untuk top global kalau top global biasanya dibuat sama rata karena lawannya memang sama-sama gak ada otak kalau lawan-lawannya masih cukup berimbang seperti ini kita bisa fokus pada atribut kunci gak perlu dibuat sama rata guys karena nanti sesilatannya kurang begitu baik kalau buat top global biasanya dibuat sama rata tapi tetep ada atribut kunci tetep ada atribut kunci yaitu dua atribut kunci biasanya setiap pemain memiliki atribut kunci yang berbeda dan atribut pendukung yang berbeda jadi meskipun kelihatannya sama rata tapi jika diperhatikan sebenarnya pemain-pemain tersebut memiliki atribut kunci juga guys oke 174 sekarang kita sudah mulai agak sedikit kendor ya guys ya sesi latihannya soalnya kualitas sudah mulai memengkap oke kita buat sampai 180 pada atribut kekuatan guys setelah itu mungkin kita fokus ke atribut kreativitas oke 175 kita ulangi lagi tadi tadi modal kita berapa 405 ya guys ya sisa 295 jadi sudah habis sekitar berapa 110 110 monster kondisi sudah kita habiskan dan kualitas pemain sudah meningkat di angka 136 dari yang sebelumnya 127 kalau gak salah tadi oke kita ulangi lagi sampai atribut kekuatannya meningkat di angka 180 guys perlahan tapi pasti peningkatan pemain ini semoga nanti setelah di asah skillnya pemain ini bisa bermain lebih maksimal lagi nah saran saya mungkin nanti coba pemain ini dicadangkan dulu karena biasanya setelah di asah performanya agak sedikit menurun jadi mungkin bisa pemain ini bisa dimasukkan dari baku cadangan nanti setelah dua pertandingan kamu bisa masukkan lagi ke susunan tim inti guys mungkin karena efek kelelahan bisa jadi saya juga kurang tahu pasti biasanya pemain yang baru dilatih sering dipindu tiba-tiba performanya menurun guys jadi saya biasanya untuk mengatasinya akan saya cadangkan satu dua atau tiga pertandingan dan dia akan masuk di babak kedua atau masuk intinya masuk dari bangku cadangan lah untuk formasi masih tetap sama bisa kita gunakan formasi yang sama guys oke kita butuh satu persen lagi atribut kekuatan guys soalnya kualitas pemain semakin besar semakin sulit peningkatannya lagi jadi sabar ya guys ya oke 180 guys udah atribut kekuatan sudah meningkat di angka 180% nah pada sesi latihan berikut ya disini atribut kreativitas masih sangat rendah ya guys ya 126% tapi saya ragu untuk meningkatkan atribut kreativitas ada pada atribut latihan serangan balik cepat tapi atribut penyelesaian sudah meningkat tinggi banget 299% passing juga udah tinggi tapi ada kemungkinan naik karena atribut umpan silang masih rendah guys jadi kita coba dulu gak apa-apa kita coba menggunakan drill latihan serangan balik cepat nah dimana dari drill latihan ini mengandung atribut umpan yang terbuka untuk seorang striker umpan silang sebenernya ini pemain bisa berapa posisi sih umpan silang atribut gelap ya bener masih rendah tadi ada kemungkinan naik atribut umpan silangnya rendah kemudian ada atribut penyelesaian juga dan mohon maaf motor lewat lagi mengkocak motor komunikasi untuk penjaga uang dan ada atribut kreativitas kita coba menggunakan drill latihan serangan balik cepat dulu guys oke tapi misalkan nanti dalam beberapa kali sesi latihan tidak ada peningkatan jadi kita harus ganti harus segera ganti kalau gak diganti malah boros besar kondisi guys oke kondisi pemain akan minus 22,5% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan nah susah guys satu kita hitung ya guys ya kita hitung bakal naik apa enggak oke naik guys berarti ada kemungkinan naik atribut kreativitasnya kita buat atribut kreativitasnya meningkat guys kita tingkatkan 10% oke tapi agak sedikit boros mohon maaf tadi atribut penyelesaian naik oke 300 guys atribut penyelesaian 300 ini udah bagus banget tembakan doang yang masih rendah 227 kemudian kreativitas sudah mulai naik kita buat sampai 130 dulu lah nanti kita ganti kita coba dulu menggunakan drill latihan serangan balik cepat untuk meningkatkan atribut kreativitas masih naik ini juga meningkatkan atribut meningkatkan atribut passingnya ya guys ya target target man cenderung menahan bola jadi dia sedikit punya passing yang lebih baik daripada penyerang pocer guys kalo penyerang pocer emang istrinya cetak goal terus dia enggak peduli apapun yang terjadi yang penting cetak goal kalo penyerang pocer target man cenderung nahan-nahan bola dan kasih asis biasanya gitu jadi atribut umpannya tinggi juga sebenarnya enggak terlalu apa-apa gitu enggak apa-apa ya yang penting dibawah atribut kuncinya yaitu penyelesaian dan tembakan kemudian karena postur pemain ini juga tinggi kebetulan atribut penempatan posisinya juga udah bagus 194% guys oke kita fokus dulu ke atribut yang masih sangat rendah ya guys ya oke video ini udah setengah jaman guys jadi ya seperti inilah ngasah 20% aja bisa lama banget ya guys ya jadi kalo ngelatih pemain sering di video memang harus bener-bener sabar dan telaten kalau nggak sabar ya prosesnya bisa lama lama banget jadi kadang-kadang suka pelin-pelin juga harusnya latih atribut ini malah latihnya atribut itu ujung-ujungnya jadi acak peningkatannya guys oke naik guys kreativitas 130 sekarang kita ganti lagi guys kita ganti lagi untuk drill latihannya guys udah 130 ya guys ya kita gunakan drill latihan lain soalnya intensitas drill latihan serangan baik cepat memang sangat sulit jadi itu akan membuat pemain cepat kelelahan nah disini ada atribut kreativis juga pada drill latihan bertahan seperti analisis video kemudian gunakan kepalamu penguasan ada juga pada drill latihan beralih sisi cepat komunikasi kecepatan umpan silang kreativitas umpan perempatan posisi oke ini perempatan posisi udah tinggi umpan perempatan posisi penyelesaian ini ada juga yang kita ambil yang beralih sisi cepat ya guys ya dimana disini kita bisa perhatikan ada atribut umpan silang atribut umpan silang adalah atribut gelap dan masih rendah jadi ada kemungkinan naik ketika ada atribut gelapnya yang masih rendah guys jadi itu tujuan kenapa banyak temen-temen yang sengaja banget nunggu atribut gelapnya turun soalnya nanti prosesnya bisa berlangsung lebih enak gitu proses latihannya guys kita gunakan drill latihan beralih sisi cepat untuk meningkatkan atribut kreativitas kita coba tingkatkan 10% kodis pemain akan minus 13,5% lalu klik konfirmasi dan mulai latihan oke sesi latihan pertama tidak ada peningkatan kita coba lagi ulangi kecepatan naik sabar guys tidak ada jadi memang ketika kualitas pemain sudah cukup besar seperti ini memang peningkatannya cukup sulit ya guys ya jadi harus bener-bener teliti kamu memilih drill latihan jangan sampai salah guys kalau salah ya biasanya justru peningkatannya tidak efektif booster kondisi habis tapi kualitas pemain tidak meningkat guys dan itu sering terjadi pada temen-temen yang sebenarnya belum memahami bagaimana cara melatih pemain secara militer karena untuk melatih pemain secara militer harus bener-bener teliti seperti ini sebenarnya saya sudah pernah bahas juga mengenai bagaimana cara melatih penyerang target main sudah pernah saya bahas tapi banyak yang nontonnya dipotong-potong guys jadi temen-temen gak bener-bener nyimak video saya dan itu yang membuat temen-temen gagal ketika melatih pemain secara individu padahal sudah dibikin video singkat banget tapi masih juga banyak temen-temen yang gagal dibuat video panjang bilangnya terlalu panjang gak tahu harusnya gimana dan ini saya sengaja bikin video panjang seperti ini agar temen-temen tahu bagaimana proses melatihnya bagaimana saya memilih diri latihannya dan temen-temen juga harus tahu juga ya prosesnya memang lama kalau saya bikin instan banget temen-temen males nonton nah ini saya sengaja bikin buat panjang biar sekalian temen-temen males nonton juga kalau ini khusus buat temen-temen yang memang yang memang ingin temen-temen bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara melatih pemain seperti ini agar efektif buat temen-temen yang memang nontonnya di skip-skip ya yaudahlah terima resikonya sendiri gitu kalau enggak paham-paham ya udah gitu salah sendiri gitu guys oke perlahan tapi pasti peningkatan masih kita dapatkan dan sebentar lagi target kita selesai di angka 140% guys booster kondisi masih tersisa 230an oke target kita meningkatin kreatifitas sampai di angka 140% guys oke jadi ya bagus lah bagus-bagus tapi prosesnya masih cukup lama biarpun 1% guys oke kita harus hati-hati saya menunggu momen dimana nanti bintangnya naik masih belum saya nunggu momen guys buat apa? nah buat jadi thumbnail hehehe kita tunggu-tunggu sampai naik 140 guys soalnya kalau pakai auto-clackers tiba-tiba sugar hilang lagi kan gak sempet di screenshot oke 139 masih aman 134 untuk kreatifitas guys sabar-sabar dulu sabar-sabar dulu sabar dulu kalau gak nyampe 140 juga gak apa-apa eh 140 juga gak apa-apa yang penting targetnya udah tercapai oke passing naik juga 154 139 masih belum kreatifitas 134 oke lanjutkan lagi bung umpan silang naik lagi oke ayolah kreatifitas masih belum kita coba cek lagi kita pulihkan oke masih 134 berat kreatifitas emang berat naikinya guys harus dari awal sebenarnya kalau kreatifitas ini yang penting bisa naik aja dulu gak apa-apa oke masih belum dapat peningkatan guys sabar dulu ya guys ya kecepatan naik lagi 169 oke masih belum kita buat 170 gak apa-apa biar sama seperti drill latihan attribute dribble guys oke mulai melambat mulai melambat karena kualitasnya udah makin besar oke mungkin kreatifitas 135 gak apa-apa lagi guys ya nah disini sebenarnya kita masih bisa meningkatkan atribut umpan silang umpan silang tembakannya ya guys ya masih bisa nah untuk meningkatkan atribut tembakan tapi bentar nih penempatan posisi tanggung banget 199 jadi kita ulangi lagi lah tingkatin sampai 200 untuk penempatan posisinya guys oke setelah ini kita coba tingkatkan atribut tembakannya oke udah naik kreatifitas naik penempatan posisi dan 140% oke mantap guys mantap 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 sekarang atribut atribut kualitas keseluruhannya udah naik di angka 140% jadi untuk level keseluruhannya level superstar belum sampai level legenda untuk sampai level legenda harus butuh 1 bintang lagi yaitu di angka 160% guys yaitu bintang 9 dan untuk level keseluruhan untuk skill menyerang level legenda itu adalah level tertinggi yang ada sementara untuk mental untuk fisik dan mental kelas dunia guys 1% lagi ya akan menjadi pemain superstar jadi tanggung lah kita bantu nanti sampai jadi pemain superstar untuk fisiknya guys tapi kita kita claim dulu lah untuk peningkatannya ini yang saya butuhkan nih buat thumbnail dirrrr hehehe mantap oke wahyu wiji nurdin alhamdulillah selesai juga sesi latihan meningkatkan dan menghasil skill penyerang target main hingga punya kualitas yang mantap dan mengembalikan kualitasnya guys yang hilang 20% dan kita kembalikan 20% lagi oke mantep mantep oke tadi kita butuh apa 1 kali sesi latihan lagi untuk meningkatkan eee keterampilan atau skill fisik serta mentalnya guys 1% lagi oke kita ulangi lagi ya guys ya kita ulangi lagi kecepatan kita butuh 1% lagi gak apa-apa kita bantu bang sopian biar pemain ini punya fisik eee punya fisik level superstar guys kita ganti aja dari latihannya guys kita ganti oke kita ganti menggunakan fisik dan mental nah kita gunakan untuk eee sesi latihan kali ini yaitu lari bolak-balik guys kita gunakan lari bolak-balik kita coba ulangi lagi oke masih ada kekuatan naik oke kita ulangi lagi cek masih butuh 1% lagi kita buat jadi superstar guys untuk fisiknya guys oke kita coba cek lagi oke sudah guys mantap wahyu izinudin mempunyai 140% kemampuan dalam keterampilan fisik dan mental untuk level club dia mempunyai level superstar dalam keterampilan fisik dan mental 20% lagi dan pemain ini akan mencapai level legenda kualitas keseluruhannya adalah 70% oke sekarang proses sesi latihan mengasah skill penyerang target main sudah beres guys mantap dan untuk atribut kuncinya kita bisa perhatikan tembakan penyelesaian masih aman dan saya tadi meningkatkan atribut penyelesaiannya agak sedikit meningkat ya guys ya tembakan belum kita asal lagi tapi gak apa-apa mungkin nanti misalkan bang sopian ingin agar saya kembali mengasah skillnya hingga 160 juga gak apa-apa tapi saran saya nabung dulu aja bang nabung dulu aja musim ini biarkan wiji nurdin ini bermain dulu nanti di pertengahan musim atau mendekati air musim diasah lagi karena lawan biasanya akan mulai upgrade pemainnya di hari ketiga awal musim dan kemudian di pertengahan musim dan mendekati air musim guys karena lawan-lawan disitu udah mulai berat ya guys ya oke jadi tembakan dan penyelesaian adalah atribut kunci didukung oleh penempatan posisi kemudian kekuatan kecepatan juga dribble tapi fokusnya pada penempatan posisi kekuatan dan sundulan sebenarnya tapi yaudahlah nanti mungkin bang sopian bisa asal lagi kemampuannya atau misalkan nanti ada drill video bisa dialokasikan pada pemain ini guys tapi nanti ini saran saya ditabung dulu aja boster kondisinya nanti kalau udah lumayan banyak bisa buat satu pemain lagi buat pemain pendukung nanti bisa nah ini udah tua bisa AML karena kan kalau penyerang targetnya cenderung dikasih supply bola dari samping ya guys ya kalau lebih bagus sebenarnya gunakan winger dan gunakan winger yang di asas sendiri kemampuannya guys atau dilatih secara militer atau bahasa sayanya biasanya dilatih secara individu jadi akan lebih gacor ini penyerang target main guys karena dia senderung dikasih umpan-umpan silang dari sisi kanan maupun dari sisi kiri ataupun terkadang dikasih umpan jarak jauh oleh ini apa nih gelandang register biasanya gitu ini apa oh ini perbut bola kalau ada register justru bagus lagi register di posisi DMC maupun di posisi tengah dia akan kasih supply bola dari area pertahanan guys dari sini ke sini umpan jarak jauh jadi penyerang target main bisa mendapatkan supply bola yang baik dan dia bisa makin tajam sementara kalau di samping winger akan jauh lebih bagus pas winger juga bagus tapi cenderung nusuk ke dalam guys cenderung nusuk ke dalam jadi winger yang bisa dikombinasikan untuk penyerang target main winger dan usahakan winger harus punya keterampilan seperti ini umpan silang dribble dan juga kecepatan agar dia bisa memberikan umpan-umpan silang dari sisi sebelah kanan maupun dari sisi sebelah kiri dengan efektif untuk striker target main karena dia cenderung sedikit lebih manja daripada penyerang pause 9 oke guys jadi seperti itu cara mengasah skill penyerang target main ya guys ya yang kualitasnya menurun 20% jadi seperti itu caranya semoga pembahasan kali ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai terima kasih juga buat member si PNN TV11 terima kasih buat partner si PNN TV11 di YouTube KianoStore dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam TV11 Indonesia